Bupati Pemekasan, Badru Tamam, menampik beredarnya informasi tentang rendahnya harga tembakau petani. Sebab usaha maksimal telah dilakukan agar membuat semua pihak, baik pabrik rokok maupun petani tembakau diuntungkan dalam proses tata niaga tembakau ini. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan setiap tahun didiskusikan periala harga tembakau. Setiap tahun pula tembakau menjadi isu paling seksi sehingga diwarnai aksi demonstrasi. Disebut pula bahwa hal itu sebagai dinamika tembakau dari tahun ke tahun. Karena itu, pihaknya berusaha agar pemerintah, petani, dan gudang berkomitmen untuk tidak dirugikan. Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menampik informasi tembakau petani dibeli dengan harga di bawah Break Event Point atau BIP. Sebab pihaknya telah membangun pripartit. Bahkan, alumnus Universitas Mamadiya Malang itu mengaku telah mendiskusikan perihal tembakau dengan tiga komponen pripartit itu. Hasil diskusi tersebut menyatakan, tata niaga tembakau berjalan dengan baik dan harga tembakau telah sesuai dengan BIP yang ditetapkan. Kendati begitu, isu tembakau setiap tahun menurutnya akan terus bergulir. Sementara di lain pihak, Ketua Paguyupan Petani Tembakau Madura, Muhammad Munir mengungkapkan telah terjadi diskriminasi dalam praktik tata niaga tembakau. Pasalnya, tembakau pegunungan hasil produksi masyarakat Pantai Utara atau Pantura yang seharusnya dibeli dengan harga tertinggi justru banyak ditolak oleh pabrikan. Ali Wafah, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Pamekasan, melaborkan.